bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya sedikit berbagi informasi di hadapan sahabatku dikutip dari media online news.onlineindo.tv dengan judul panas geram dengan perkataan babi aldo soal ade armando husin shihab tantan duel di ring ketua saider indonesia husin alwi shihab atau husin shihab geram dengan perkataan babi aldo soal ade armando dan tanpa ragu menonton duel di ring husin shihab coba mengutarakan pendapatnya lewat sebuah cuitan pada akun media sosial twitter pribadinya dirinya merasa heran dengan orang seperti babi aldo tidak diamankan usai pernyataan yang mengerikan kapan orang model begini diamankan ya heran husin shihab kamis 21 april 2022 lantaran husin shihab merasa begitu terancam dengan perkataan pria yang bernama lengkap alirido as segaf itu hak asasi saya sebagai manusia terancam dengan pernyataannya jelas husin bahkan husin sihat tanpa ragu menantang babi aldo untuk duel satu lawan satu di ring mending satu lawan satu aja di ring mau nggak pantang husin kicauan husin ini menelurkan sedikitnya 86 komentar 215 read which dan 616 likes hingga berita ini ditayangkan disisi lain babi aldo awalnya tidak tahu akan tantangan tersebut dirinya baru mengetahui usai netizen meminta kepada tanggapan babi aldo pria yang juga bagian dari majelis penderitaan rakyat ini malah heran dengan tantangan husin shihab pasalnya menurut babi aldo kenapa husin melentarkan tantangan tapi tak memension akun twitter miliknya nantang kok nggak ngetek suruh eh husin shihab tak tek gue kalau mau nantang gue tunggu sambil ngopi terang babi aldo cuitan babi aldo ini sedikitnya ada 16 komentar 6 retus dan 47 likes hingga berita ini diterbitkan sementara itu tantangan husin ke babi aldo bukan tanpa sebab dirinya sangat geram dengan pernyataan babi aldo terhadap ade armando lantaran babi aldo tanpa ragu mengatakan bisa membuat ade armando wafat ketiga ketika pengeroikan itu terjadi babi babi kalau yang kemarin ada di dpr berharap banget gua demi Allah berharap banget gua kata babi aldo dalam kanal youtube propon politik terabu 20 april 2022 gue berharap ada disini gue matiin tegas babi aldo babi aldo menambahkan seandainya saat itu dirinya ada di dekat posisi ade armando ketika dianiaya dia bahkan siap untuk dihukum karena membunuh ade armando meski itu hukuman mati kan andai dan andai kata gue harus dihukum andai kata menyakiti orang itu membuat gue dihukum mati gue akan cinta dihukum mati imbu babi aldo babi aldo pun membeberkan alasan mengapa dirinya memiliki keinginan bisa membuat ade armando wafat dia sudah mengganggu keimanan gue bat imam gak ada tawar menawar gue jelas babi aldo meski begitu babi aldo menegaskan kalau dirinya tak ada dalam insiden pengoroyokan ade armando 11 april 2022 lalu nah demikian kawan beritanya yang saya bacakan disini saya sedikit ada pesan pesan lah ya saya hormat kepada babi aldo saya hormat kepada husin siap ya sepengetahuan saya kawan yang kedua beliau ini adalah diantara keturunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada habib habib husin ya habib habib husin siap dan babi aldo juga keturunan rasulullah tapi tidak mau dipanggil habib karena saya beberapa kali kadang terkadang diskusi dengan babi aldo ya jadi saya agak lumayan tau siapa babi aldo yang terus berjuang yang terus berjuang maka saya serantiasa hanya bisa berdoa sampai saat ini semoga pot ibu lienya diberikan kesihatan keselamatan dan diberkahi umur yang panjang dan dilancarkan rezeki yang banyak kalau habib husin ini belum pernah saya ketemu belum pernah ya tapi saya melihat dari setiap beberapa yang saya baca dari statusnya sebagian ada yang masuk di logika saya terkait masalah NKRI terkait masalah NKRI yaitu tentunya persatuan Indonesia nah ini Pak Adi Armando jadi ini gara-garanya Pak Adi Armando ya berarti habib husin ini sangat-sangat mencintai Pak Adi Armando ya sampai dibela begitu saya juga secara pribadi mendoakan Pak Adi Armando bisa segera sembuh dan semoga Pak Adi Armando juga bisa interpesi diri atas kejadian yang menimpa dirinya dan pelakunya kan sudah ditangkap nah bagi saudara-saudaraku yang mau nonton video saya ini disini saya selalu berpesan agar kita semua kalau berbeda pendapat tidak ada masalah yang penting kita tidak boleh saling menghina saling mencaci saling memaki saya pastikan setelah video ini saya upload ya tidak sedikit nanti yang mencecar Habib Husin ini ya kan dan pasti banyak yang membela baby Aldo di channel saya ini pasti cuman saya berpesan kawan ya saya taunya ke kembali lagi taunya beliau berdua ini adalah keturunan Rasulullah s.a.w. saya pernah mendengar pesan dari ulama besar kita terkait keturunan Nabi keturunan Rasulullah jika kita dipertemukan dengan keturunan Rasulullah tapi kita tidak bisa mengikuti apa yang dikatakannya karena berbeda pikiran tidak perlu kita membenci kawan tidak perlu menghina cukup tidak cukup jangan ikuti kalau itu memang keluar dari ajaran Rasulullah tapi selama itu adalah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. maka ikuti ini ini kalau saya melihatnya untuk memperlakukan keturunan Rasulullah s.a.w. kalau tidak suka tidak perlu dibenci dan tidak perlu diumbar-umbar kesana kemari aibnya cukup tidak perlu mengikuti perkataan dan perbuatannya kalau tidak suka maka di sini saya berpesan juga sebenarnya saya ini tidak pantas berpesan kepada keturunan Nabi ya tapi sebagai warga negara Indonesia ya tentunya saya bisa lah memberikan pesan ya berikanlah contoh kepada rakyat Indonesia secara umum contoh yang baik bukan menantang-menantang duel di atas ring bayangkan kalau dua-duanya ini baik Habib Kuisin maupun Babi Aldo bersih keras mau naik ring kemudian duel banyak atau sedikit pasti akan muncul ya suatu pendapat yang seperti ini eh lihat tuh sama-sama keturunan Nabi di Baku Hantam ini menunjukkan akhlak yang tentunya yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW ya kalau memang Babi Aldo mungkin ngomong keras ya terhadap Pak Adi Armando kan bisa saja Habib Kuisin dengan kalimat yang baik mungkin contoh ini ah jangan begitu tidak baik ah ya kalau saya begitu ya karena saya tahu betul karakternya juga Babi Aldo tahu kalau ditantang ya mau-mau aja lah kalau itu terjadi ya maka saya paling orang yang paling terdepan pertama kali mengatakan jika Babi Aldo dan Habib Kuisin duel di tes ring di tes ring mau ya maka saya yang paling terdepan akan menghalanginya untuk melakukan itu ini kawan ya semoga semuanya berjalan baik saja saya secara pribadi tetap mendoakan sahabat saya teman saya Babi Aldo yang sering yang beberapa kali diskusi dengan saya yang sudah pernah ketemu saya doakan yang terbaik Habib Kuisin walaupun tidak pernah ketemu dengan saya tetap doakan yang terbaik Pak Adar Manduk pun belum pernah ketemu dengan saya tapi saya doakan tetap yang terbaik dan seluruh penonton video ini saya doakan yang terbaik doa yang terbaik saya adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa memberi ke mereka semua keselamatan kesehatan kesuksesan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat tempat yang halal dan tentunya mendapat beridoja Amin tetap jaga persatuan Indonesia dikari harga mati di neka tunggalika Pancasila ideologi negara kita Merdeka Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam Om Swastiwastu Nama Budaya Salam Kebajikan Merdeka Allahu Akbar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati